selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Speakbola sudah login Alhamdulillah Sudah saya Sudah di 2013 Itu 2013 Sebelumnya? Sebelumnya Selamat datang Vivi Dades Kembali lagi di episode terbaru dari Speakbola Biar Clear Kacamata samar Eh keliatan ya orang yang baru kenal agama Masih Fumos Enggak kalo gue gini Kalo gue kan adaptif Jadi mau menginbolanya Ya gue pake jersey Enggak Vivi Ini kan kita sebenernya mau ngerjain lu aja Kenapa kita jadi yang dibully ya? Ya emang sudah keliatan dari aura ya? Iya Saya anak Uwin Saya tetangganya Pak Asat Umam yang ada di belakang ikro Tetangga saya itu Vivi Nah kalo saya kan jelas Saya kan walaf Iya Ya kan berarti kan wajar Ini begini Maksud gue tadi Anak Uwin dan tangganya beliau Apa hubungannya dengan Insya Allah Soleh Insya Allah Soleh Insya Allah Soleh Insya Allah Soleh Saya kalo bikin story di IG juga selalu pake Stiker yang tabaraka Allah Wih Insya Allah Soleh berarti fans Liverpool dong Kan Muhammad Soleh Bukan 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 salah Lebih ke kasahan Soleh Persekampus Kalo saya begini Masuruan Masuruan Kalo saya begini Warga celet Kalo mau ke sholat Masjid begini emang Ini tipikal Orang bersarung Kalo ditarik Melorot tuh Itu berarti bukan santri Pak Apa? Kalo santri Dia ditarik Itu gak jatuh Dan didalemnya pake celan dalem doang Nah gini Bip Dia kan kalo misalnya 17 Agustus Itu ada fan football Yang pake sarung Oke Nah tips and triknya Supaya kuat Nah sarungnya gimana nih? Sebenernya kita tiap pake sarung Pasti kuat tuh Karena kan Dilihat Iya betul Iya Nah tapi kan banyak Dia yang kayak sampe Ditarik langsung turun tuh Bawa apa sih Mbak Berarti bukan santri Dia gak biasa pake sarung Pak Kalaupun sarung Dia berarti sarung tinju tuh Pak Kenapa dulu Makanya saya beli sarung yang karet Langsung selep Udah gampang Kenapa gak pake jersey Juventus? Nah itu dia Kenapa? Jersey Juventus saya sebenarnya Saya punya jersey Juventus asli Asli Ada tanda tangan Edgar David Langsung ditandatangani di depan saya Login suka? Engga gak login Tapi gue bilangin sih mau login Kalau semisal dia login namanya berubah jadi Edgar David Nurbianto Temen lu Temen Temen Jadi dulu waktu Edgar David ke Indonesia Tahun lalu ya Itu rencananya sih David Rezikwit seharusnya Konon gitu Terus karena gak bisa akhirnya diganti yang ada David-Davidnya Apa? Jersey Juventus Jersey nya kemana? Jersey nya? Nah Jersey nya gue udah beli tuh Asli pak Itu beli pak Terus ditandatangani Edgar David Di antrian pertama Dari ratusan ribuan orang yang antri Wah ada Habibin nomor satu Akhirnya pertama gue tuh Ditandatangani Tapi dikasih ke Ada tuh Temen Mana dikasih? Iya Jadi gak punya jersey Juventus? Sekarang lagi gak punya Oh Fevin Dedes Mungkin kalian bisa memberikan jersey Juventus kepada Habib Hussein Jafar Alhadar yang di depan kita Karena beliau Ya kalo kalian ketemulah Misalkan beliau lagi ngisi acara Kasihlah jersey Juventus Hei Inter Habib Industries Siapa? Saya tinggal beli pak Ya kan kali aja Ada 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 Kasih jersey inter Enggak Gue seneng banget kalo ada yang ngasih jersey Buffon Kenapa? Mana aja ya? Karena gue sebenernya awalnya tuh ngefans ke Buffon Bukan ke Juventus Dan emang jersey keeper tuh kan susah ya Oh ya bener Nah Fevin Dedes mana ada cara bola Undangnya habis Di sini doa Nah Ada gak? Lu pernah diundang gak? Ngomongin bola Gue kenapa dateng ke Spik Bola Kenapa? Karena bukan sepak bola Kenapa? Karena Spik Bola ini islam ya Ya islam Kalo sepak bola A nya kan ateis Makanya gue gak dateng tuh Apaan sepak bola Elen Padahal kalo ateis kan badannya keker Itu atletis Atletis itu Padahal atletis bukan Samudera atletis 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 Kita laki itu Ya tapi kalo ngomongin tadi kan Habib kan Udah tau ini fans Juventus Juventus Berdua Liverpool Fans Nabi Muhammad Berat Sama Di sini sama Sama juga Ntar gue cerita soal itu juga Iya Tapi ngomongin Juventus kan Mereka ini udah mulai Ini gerak di Bursa transformasi panas ya Iya Ya ada beberapa main Terus ada yang dilepas juga ya Salah satu pelatih kesayangan kalian? Jelas-jelas itu Kayu-kayu basah itu harus dilepas Apa? Maksudnya Alergi Alergi Kenapa kalian berdua Sebagai fans Juventus bisa kesel Pertama halnya Chris Jago kan? Mungkin dari Habib dulu Kalo Kalo gue sih udah gak begitu Ngikutin Juventus ya Sejak Kalkiopoli Oke Oh lu fairer nge ya Fairer fairer Judi ya Kayak kecewa aja waktu itu Kayak itu penanda bahwa Sepak bola itu bukan lagi keindahan Ya Bukan lagi kemenangan Tapi itu perjudian pak Jadi menurut gue ada era-eranya gitu Dulu tuh Era sepak bola itu memang keindahan Kalo dari awal-awal gue kenal bola itu ceritanya Di era pele itu era Sepak bola tuh gak penting menang kalah Tapi utamanya Keindahan Keindahan Sama kayak ini ya Menang kalahnya gak apa-apa Yang penting fashion 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 Alerang coach ya Yang penting adalah permainan indah Permainan Dan proses Alerang coach Kalo gue penandanya menurut gue Penanda era sepak bola itu gak lagi soal keindahan Karena 86 kan gue belum lahir Itu ketika materazi nanduk Zinedine Zidane Oh Menurut gue itu udah yang penting 26 ya 26 ya Tapi setelah kejadian itu Itu di Jawa Timur sempat terjadi juga sebuah peristiwa Gol dengan tangan juga Oh Itu disebutnya tangan tuban Oh Oh karena ditubat Gol tangan tuban Gol tangan tuban Ya gue panggil tangan tuban Tapi dituban Dituban Jadi tragedi gue tangan tuban Oh iya Tapi kan Vivi Vindades yang penting kan Alegrini udah disikat ya Itu Itu yang terpenting bang Tapi kalo Vivi Vindades yang pengen sikat Abis ketombe Kalian bisa pake ini Samboklir perawatan komplit Sikat abis ketombe basah dan kering Dengan kekuatan 10 kali super vitamin Yaitu Naya Cinemite Yang bisa menutrisi kulit kepala Agar ketombe gak balik lagi Bikin anti gatal Dan lawan minyak selama 48 jam Gila Cupir PR tuh keren ya Gue tau banget gue mau ngomong kepala Ada yang nengok di gue tuh siapa disitu tuh Iya Pokoknya untuk Vivi Vindades yang pengen punya rambut kuat Keren dan bebas dari drama Ketombe Sporty Tinggal apa? Clearin aja Iya Dia gak boleh ngomong Oh Beda Beda aliran Beda aliran Ini audionya dibungkam Bukan Waduh 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 Suara kita Suara 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 Apa sih Vivi? Protes mulu Pertama gue apresiasi sama nih Nintendo Ini game pertama yang gue punya dan mainin Sekampung mainnya dirumah gue Orang kaya Orang kaya Oke apresiasi Protesnya Protesnya Gak ada jersey juve pak Dari berapa nih belasan Saya pikir jersey Liverpool ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Oh ada Liverpool baru beli MU Yang dikaren itu jersey saya Semuanya Inggris Premier League aja Nah ini punya LTSO Oh iya Vivi Federasi Bola Apias Mara Siapa Bola Apias Mara Ini yang di depan MU ya? MU Udah nerima tambang berarti Ya bukan itu Bukan MU yang itu Beda Beda Kalo NU kan Newcastle United Beda Beda Kebetulan kemain disini ada jersey juve Oh ada Ada Tapi kebetulan Moise Kane jadi dibakar Nah daripada kita ngobrol ngalong gidor kemain Kita ngobrol lebih dalam lagi tentang kecintaan Habib Jafar terhadap sepak bola Kepada si The Old Lady Oke Newfantos Selamat pagi kita bahas di Benda Sampai Clear Bib tadi kan lu bilang lu ngefans sama Buffon kan Tapi Buffon kan Parma Iya Kalo sampe akhirnya Kalo ngefans sama Buffon harusnya kan ngefansnya Parma Tapi Parma emang jadi gitu aja ya Betul Kenapa akhirnya sampe bisa ngefans sama Newfantos Betul Jadi gue sebenernya ngefansnya sama Buffon Awal ngefans sama Buffon itu karena gue main PS Semua orang tuh belinya Roberto Carlos Oh jadi striker Master League Master League Pending Eleven Iya Kalo Roberto Carlos batis tuta Nah gue gak tau apa salah beli atau gimana Kemencet Buffon dan terus bagus pak mainnya Nah akhirnya itu yang bikin ngefans ke Buffon Buffon jadi keeper Jadi keeper Gak murah jadi striker Gak jadi striker Gak jadi keeper Soalnya kita kan mainnya jelek jadi diserang terus Dan keepernya bagus Dan keepernya bagus Dan itu tahun 2000 Dan akhirnya bikin Email Habufon 2000 Habufon 2000 Maksudnya Habib Buffon Husein Husein Buffon Nama gue Husein Orang salah Orang bilang nama gue Jafar Jafar itu ayah gue Jadi nama gue Husein Husein Buffon 2000 itu tahun bikinnya Berarti umur gue 12 tahun pak Iya Tapi emang 2000 kan jaman-jaman rental lagi menjamur Lagi menjamur Sebelumnya kalo rentalnya sebelumnya Itu mulai nonton bola Dan 2000 itu Buffon masih di Parma Iya betul Masih di Parma Tahun terakhir di Parma Dan masalahnya gue juga Orang tua itu kayak Sukanya sama Zidan Karena Zidan Islam Iya Karena Islam Akhirnya gue kayak Zidan di Juvée atau Buffon di Parma ya Kayak memang udah mulai galau-galau Eh gak taunya Zidannya dijual sama Juvée Buffon jadi dimasukin ke Juvée Karena mungkin aku seperti Habib juga bang Dulu pernah aku ceritain kalo Zaman dulu tuh Di satu tim Eropa dan Islam tuh seneng ya Habib Selalu rame Selalu rame Anda dimana waktu itu Aduh beda Anda masih lockout Masih lockout Saya gak pernah di komen dari tadi Saya gak pernah di komen dulu dari tadi Karena masih ditanya itu Kan 2013 2013 Belum ada acara lockin pula itu Serah daya mancingnya ya Doktor Nina kayak muslim grogol ya Bener-bener Iya bener-bener Muslim grogol Iya lu pake-pakean gini kayak Orang-orang Cina yang muslim di grogol Iya Aku lupa rame Em kan toko listrik Em toko listrik Em toko listrik Eh glodok itu ya Ya Lupa salah Ntar sambal glodok Hadeh Geledek Terimakasih geledek Tapi denger-dengaran lu katanya Pernah dilarang nonton bola Gua dulu tuh gak pernah dilarang Atau bapak gua nonton bola Gak tau gue sih Dari mana sih Tau Dilarang siapa nonton bola Enggak Jadi itu kan Akhirnya 2001 Itu mulai ngefans Juve Sama bu Fon kan Nah akhirnya nonton lah Bokak gua orangnya Rasional Kemudian toleran Jadi dia santai tuh Gua Bahkan Ada masanya Orang tua-orang tua di kampung gua tuh Ngelarang anak-anaknya Masang poster-poster bola Kenapa Kenapa Iya Karena dianggap ganggu belajar Dianggap Oh kalo orang nonton bola tuh Tengah malem simbol kenakalan Dan lain sebagainya Nnya tuh nakal kali Oh iya Mungkin Ngeletakinya salah kali Di samping Wali Songo Mungkin seterah peletakan Wali Songo Wali Songo nya di bawahnya Iya Tapi bener kata bukti tuh Jadi dulu tuh Seharusnya dia bilang Seharusnya yang dipanjang itu Foto-foto kiai Kiai Apalagi gua kan Madura swasta Jawa Timur kan Kulturnya Madura Madura itu di toko sate dan sotonya aja Itu biasanya ada foto ulama pak Yang biasanya udah warnanya agak ngeblow Karena kena asuk terus Kena asuk sate Jadi culture itu biasanya Iya Kaya lama-lama gitu Kalkalk gitu ya Vintage Vintage Makanya orang Madura itu selain Apa culture Orangnya juga Sangat komunikatif Kenapa? Karena setiap warung Madura orang pasti telepon Oh iya Penjaga pasti telepon Pasti selalu telepon Ada aja yang di telepon Pasti selalu telepon Dan itu Telepon penjaga warung Madura yang lain Nanya udah dapet berapa Ya tapi kenapa lu akhirnya sampai di Sampai dilarang Nah akhirnya Dilarang apa enggak? Jadi kata boka-boka Lu boleh nge-fans kepada pemain bola Tapi Harus lebih nge-fans kepada Nabi Muhammad Oh makanya nanti Dan Nge-fansan lu kepada siapapun selain Nabi Muhammad Harus dijalannya Nabi Muhammad Itu ada di Quran Berat ya? Jangan meninggikan sesuatu melebihi Nabi Muhammad Nah itu gue ditegor Karena Jadi suatu Hari ketika final champion duvet dengan A9 S9 Yang di Old Trafford tuh gue tau Old Trafford Dan itu kan Extra time Sampai akhirnya Adufinality Konte kena tiang tuh Nah itu sampai mendekat sholat subuh Dan akhirnya Juve kalah Enggak juara Terus kayak gue Boykot sholat subuh Berjamaat di masjid Lagi kecewa Eh bentar nih Orang Anak kecil ya Nonton bola Boykot Gak mau belajar Gak mau makan Sholat subuh Jadi gue Kecewa Terus Nah itu Kan udah dibilangin Gak apa-apa nonton bola Tapi yang penting Sholat Dijaga Belajar Iya Sampai Kadang bangun tengah malem Tahajud Untuk mendoakan Agar Juve menang Jadi gini Gue pernah ada situasi Bip ya Jadi kan Saya kan fans MU Kalah terus Nah Temen saya Yang pertama umroh Oke Umroh Eh Luain dong MU menang Juara Juara apa gitu Dibucanin apa dia beneran tulis Semoga MU juara Keluar nih Ya juaranya gak detail Juaranya kagak tau kapan Menangnya menang apa Gak tau kan Dia juara akhirnya Terus kayak tahun lalu gue ingat temen gue Dia Nekhaji Nekhaji Eh MU Juara tahun ini Musim ini Musim karek Piala apa aja Terus ditulis sama dia MU juara tahun 2024 Bener jualnya Piala FA Oke Terus gue bilang Susah juga ya Gini nih ya Masalahnya ya Logonya udah setan Setan lu dong fans Terus lu doain Enggak gak dapet Oke Gitaran suci doain Nah Juven terus kuda Kuda kendaraan untuk perang Betul Berkuda itu Laganya Nabi pak Laganya Nabi Liverpool Besok quadruple Quadruple Kamu menitif Ini mesti temen yang umrah dulu Lu minta izin dulu Tapi kalo Liverpool emang pak Salah itu kan banyak menginspirasi orang Untuk minimal tidak islamofobia Betul Maksimal bahkan Di M.U. Di M.U. ada islam Ada pengaruh ya Karena kan Salah itu saleh Di M.U. ada ini Ada aman Salah itu Husein Salah itu saleh Yang saleh tidak salah Kenapa ke saya semua sih Acaranya diganti acanya Dakwah bola Dakwah bola Tapi B.P. kan lu kan tadi bilang Misalnya lu udah gak begitunya Misalnya Karena satu lain hal Lu mungkin Gak sesering itu lagi nonton bola Gua sejak Alkiopoli Tapi agak diobati dengan Keistikomahan Konsistensi Buffon Yang tetep main di Juve Walaupun di seri B Sama satu lagi Selain Buffon Sama siapa? Delpero Netfight Dan pelatihnya si Deskam Deskam Tapi kok bisa Ikutan kesel sama Alegri Nah itu kayak Kayak itu Gua udah gak nonton Tapi kayak itu Sudah simbol Levelnya Inggris Iya Kok bisa simbol sih? Ngeselinnya Ngeselinnya kenapa? Apa sih saatnya Dia di AC9 jago Di AC9 jago di Juve awal Oke lah Oke Kalau secara permainan Bukan yang tipikal buruk Tapi kayak ngeselin aja Ngeselin Dan kita tuh sebenarnya Cuma pengen butuh perubahan Setelah Alegri pun Kayak Juve masih proses menuju juara Gak masalah saya Yang penting gak Alegri Ya kalo ngomongin Alegri kan Dulu tuh gua sempet bilang Sampai gua lagi siaran di BIN waktu itu Iya Sama Coach Gua bilang Ini mah seri A udah kayak Liga inaugurasinya Juventus Yang Ujung-ujung aja Juaramu lu Tapi itu Alegri kan Alegri Masa lu udah memberikan si kutubannya gelar Lu tetep benci sih? Itali doang bang Yang kita inginkan Champion Kompati Samso Seperti itu Kompati Samso Ente Engga Gua lebih ke Liga Jaru Gua Liga Bang Mandiri enak Liga Italia Pelatih favorit Liga Italia pak 17 tahun Buffon di Juventus 10 kali seri A pak Seri A Itu cateringnya semua sama Terus pelatih favorit kalian siapa sebagai Juventus nih pelatih favorit? Favorit Oke Gua Conte Conte Yang dibilang Habib Paling gak permainannya Assoy Cantik waktu itu Dan ini Paling gak Banyak hal lah Kalau Gua Conte itu kayak Kita pernah ngikutin dia dari jadi pemain Sampai jadi pelatih Jadi ada pride nya sendiri Ini namanya kufurnikmat Lu udah kasih Alegri Dikasih Piala Lu tetep mau dia keluar Gimana sih? Ngeselin Menangnya pun menang ngeselin Kan dikasih berkat Dikasih berkat Menang menang Tapi lu masih tetep mau Ini udah dikasih pelatih baru yang dari Boluna-Boluna Mota-Mota Terus gimana respon Percaya juga? Atau kesel juga? Percaya aku Dia secara umur masih muda Pikirannya masih fresh Masih bisa dapet masukan Kalau Alegri ini orang yang sudah mentok Kolot Emosi Iya Gua alergi sama Alegri Beli pemain asal tinggi terus Beli Asal tinggi Banyak Tapi kalau gua main PS dulu asal tinggi Jadi ketika orang itu belinya Roberto Carlos Gua belinya Batis Cuta Soalnya permainan gua selalu Dari kanan atau kiri di umpat Kayak sundut Jankoller 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 Oh iya Kalau WN itu Oliver Bierhoff Iya Jankoller 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 Sama Apa Kalau yang Di akhir-akhir nih Siapa? Peter Crouch? Apelia Mangana? Tinggi juga itu Padahal ya Tapi kalau misalkan Ini kan gua mau bertanya Gua juga Sebagai tim yang dulu Pernah disinggahi oleh Christian Ronaldo Ketika Hyper Ronaldo Pindah di Real Madrid Akhirnya dia pindah ke Juventus Buat kalian berdua gimana? Misalnya ngeliatinya gimana? Karena kan Superstar Itu salah satu titik Dimana gua paling Kecewa kepada Juve Berani Berani ya Berani ya Tapi gak suka sama si R7 Bukan gak suka Kayak Ini akhirnya jadi bisnis aja gak sih? Mending lu Jualan Jualan Apa Ini Jualan bensin eceran Di pintu keluar rumah bensin aja sih Ini kayak orang Madura Bahaya nih Maksud gua Habib gak takut sama fans Enggak Habib Enggak ini kan opini gua Opini Betapapun unpopular opinion kan Terakhir kali dia beropili gitu Abis dia Habib Iya capek gua Tapi kan Saya Habib kan ya Iya betul Mau masuk apa tadi lu bilang Tadi lu bilang Habib di Bully itu dua kata lucu pak Habib di Bully Habib di Bully Habib di Bully Berat Tapi lu kecewa Kalau gua kayak gini Ngerasa Juve ini kan nyonya tua Iya Yang sudah powerful Seri A berkali-kali Jadi ditambah Juve Ditambah CR7 Kayak Makin Makin gak ada challenge-nya nih Untuk ngefans ke Juve Tapi kan targetnya saat lu mau juara Liga Champion Tapi kan akhirnya gak juara Iya betul Investasi bodong Jadi kan juara juara Enggak gua gak bilang investasi bodong Iya Lu yang bilang Ya maksud gua lu kan mau beli pemain bagus buat juara Liga Champion Enggak lah Gitu gua Nah itu dia Kayaknya targetnya lebih ke endorse akhirnya Wah lagi gua Wah lagi gua Wah lagi gua Tapi Apakah gosip-gosip underground yang saya dengar tuh memang Habib punya sahamnya Juve Nah itu Jadi gua itu pas Apa dateng ke acara Nyedgar David Itu ketemu satu orang Gua vlogkin tuh bahkan Yang dia punya sahamnya Juve Gua kaget kan Gua ternyata bisa akhirnya minta ke asisten gua Untuk beliin sahamnya Juve Jadi Gua Dan Erick Thohir Itu setara Setara ya Tapi Berapa persen dulu Berapa lot Berapa lot Berapa lot Secara kualiti saya sama dengan Erick Thohir Iya tapi berapa lot Kuantiti gak penting pak Yang penting Saya sama Sama pemegang saham Besanya dia saham inter Iya Gua saham Juve Ketika RUPS diajak Iya Dapet makanan gitu kan Iya Jadi gua gak inferior di depan Erick Thohir Gedenya berapa sahamnya Ya sahamnya berapa lot Sahamnya gede tuh bisa ngumpat di depan Main Kalau cuma 0, berapa cuma niup pemain Gak bisa marah Ya niup aja Niup aja Berapa persen Berapa lot Enggak gak ada Cuman berapa 10 lembar paling Sekedar Sekedar ini aja Punya-punya Kecintaan Iya karena Apa bukti kecintaan anda Berapa sih Vips? Kalau cuman nonton Ya paling berapa Berapa ya sejuta Berapa ya sejuta Cuman Cuman buat gede nih Boleh Langsung lu masa gak ada-ada Jadi lu besok Bisa digadain gak saham Juve Gak bisa Gak bisa Gak bisa pak Mas kalau misalnya lagi BU jual sahamnya Itu berupa email atau kertas gitu Iya kayak kertas gitu Email Tapi ya itu Itu kayak jadi Salah satu Cara orang Support juga ya Makan gak membuktikan ke temen-temen Togrongannya bahwa Ini gua beneran ngefek Gua juga pendini beneran Iya Berarti betul loh Secara kualitas sama Erick Toir ya Sama Gua ketemu dengan Erick Toir Halo bro Weee 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 Sesama pemegang saham Tapi Bip lu kalah Lu punya gak grup whatsapp yang isinya Pemegang saham Ada lu atau gak ada Gak ada juga Gak ada juga Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Tapi lu kalah lu cuma pemegang saham doang Teman kita yang disini nih Menurut Fabrizio Romano dulu Mau mencalonkan jadi Bupati Liverpool Merseyside Lihat nih gambaran nih Kasih lihat gambaran nih Satu dua tiga Tuh Pantesan Pantesan beliau sering Lari-lari pagi sambil bagi-bagi duit ke tukang-tukang beca Oh Itu pilih saya di Liverpool Eh Tapi kok Liverpool pake bahasa Indonesia lu? Iya kan itu untuk regu Warga-warga diaspora Target saya diaspora disana Tapi dok lu mau beli same kalo Liverpool dibuka Wah pengen saya Hal pertama yang saya ganti itu adalah Yang pertama tuh Nunes Nah bentar loh Sebelum itu sekarang temen gue nih fans Terus kalo Ngedumul mulu siap-siap musim Nah musim ini fans gue Temen-temen gue yang fans Liverpool Itu ngedumul mulu nih Belum beli pemain Terus juga Ini nasibnya abis Jurgen Klopp gimana Lu semua pikiran tuh Karena lu semarin ngedumul juga dari kemarin Kemarin aja kalah kita Uji coba Uji coba Preston N Kalah atau kosong Yang kata gue mantan WNMU Fabian berani Pemain apapun Katanya Michael Edwards itu kalo beli pemain underground Ya Tapi sekarang tidak ada pengumuman apapun Dan tanggal 16 Agustus Itu akan main pertama Dan kita gak tau mau beli pemain siapa Surprese Surprese paling doang Hah? Lanjutnya pertama? Laman pertama tuh lupa Aku gak liat Oh langsung lawan tim promosi Ismitone Yang memang Aman Surprese Siapa tau tanggal 15 Liverpool beli BORI ini kan kita gak tau BORI BORI BUDE Polo-polo contesti Kita tuh udah mulai Aku udah mulai Kayak gitu kalo beli saham Pengen ngumpat-ngumpat aku depan UNES Oh berarti saham Banyak DM-dm kayak mudrik gitu marah-marah Langsung tak capture Aku tuh pemilik Iya Minimal bisa ada Kita memiliki gitu Bukan hanya nge-fans Kalo Habib kalo misalnya nge-fans Eh lu emang lu gimana Wah gua sih ini Pemain yang nge-saham Iya Bener Satu lot pun lah tuh tetep dianggapnya Pemain yang nge-saham Itu berlaku berapa lama? Sampai dijual Sampai dijual Sampai kita jual Sama halnya kayak kita di IDX ini Rupiah beli saham Bahkan dia tetep milih gua Walaupun alegrinya udah dijual Ya Itu kayak Gua curiga alegrinya dijual ya Karena suara-suara dari saya Ada suara mau Suara-suara minoritas gini nih ya Didengarkan minoritas Karena minoritas itu kan prioritas Wak Yeay Mungkin Mungkin dari semua saran Masuk tuh ke kantor Juvai tuh Masuk di 3D3 kan Ini ada yang nyuruh alegrinya keluar nih Ah gak penting Eh bentar dulu Oh Habib Gua yakin ya Gua adalah satu-satunya Habib yang punya saham Juvai Yakin aku Karena Habib yang satunya main di Saya belum Habib Sukron ada Main bola namanya Habib Sukron ada Eh tapi Tapi ada Habib yang pelatih bola keren pak Siapa? Zain Alhadad Dulu itu pelatih Persija Dan kemudian pernah Beliau Habib Iya Pernah jadi asisten pelatih timnas Oh Tahun berapa? Wah tahun berapa ya Tapi beliau gak memakai Habibnya Gelar Habibnya Iya Karena kan di sepak bola Gak Gak berlaku Gak apa-apa ya Gitu Kemarin gue ke Surabaya tuh Ke Liga Surabaya Gua nonton Anak-anak kecilnya Ada legenda Surabaya Mat Halil Mat Halil Anaknya lagi main juga Back Universe Bay Dipanggil Aji juga Emang? Gua gak tau Jadi gelar haji itu Salah satunya digunakan Walaupun itu jauh sebelumnya sudah ada Tapi salah satu strategi untuk Belanda menandai siapa yang sudah pernah haji Itu dikasih gelar haji Karena biasanya orang kalau sudah haji Dulu kan haji itu lama Berbulan-bulan Ber tahun-tahun Jadi dikhawatirkan Dia membawa pemikiran-pemikiran Tentang perubahan Untuk kemerdekaan Jadi ditandai dengan digelarin haji Itu serius bang? Serius Sama kayak kampung Arab Pekinan Kenapa orang-orang keturunan Arab Dan keturunan Cina itu dikumpulkan Biar gampang dikontrol Sebenarnya kan Kita mah Misalnya ya kalau orang Arab Dari awal datang kesini gak bawa istri Memperistir orang sini Karena memang niat awalnya untuk berdakwa dengan secara kultural Beradaptasi Jadi Cuman Belanda yang kemudian mengumpulkan Jadi kampung Arab Pekinan Makanya di hampir di setiap kota di seluruh Indonesia Selalu ada Pekinan Kalau Pekinan di seluruh dunia ada emang? Ada Orang-orang yang pake kupluk gitu Pekinan Itu Pekinan 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 Tapi yang dibicara lagi transfer Juventus emang Ternyata ya mendingan Grafis bursa transfer dari Juventus nih gimana? Coba Pembeliannya sekarang ada siapa aja Mana nih transfer Juventus nih? Kita liat Seger seger Douglas Lewis Seger Caprem Turam Buangkabal Vasily Azic Michael Dregorio Caprem Turam Itu anaknya Lilian Anaknya Adiknya Marcus itu Dan ini lucu nanti Kakak adik berantem Karena adik ter Inter Inter Marcus Inter Temen yang musim lalu Pas seleberasi juara Inter Yang si Lian Turam Pake wujud dibalik Karena menghargai Juventus Sebagai klubnya Logonya Inter dibelakang Oh Tapi si Marcus ngajak Turam Buat joget-joget Terus dikeplak sama bapaknya Oh iya Iya ada Oh iya Kempernya emang kira ke ini Tapi dari Pembelian tadi Mas Mukti Sama Habib Siapa yang menarik nih? Yang menarik Douglas Lewis Douglas Lewis Karena dia dibeli sepaket sama ceweknya Ceweknya kan tim wanita Oh Pai Wan Geto Pai Wan Geto Pai Wan Geto Itu kayak TKI tuh Biasanya suami istri Yang satu jadi sopir Suaminya Yang istrinya jadi ART tuh Kalau ini pemain semua Pemain semua Pemain semua Pemain semua Iya kan sama pak Iya TNI Bener ya TKW Iya Itu masuk di deal dealan juga Kayak Douglas Sekaligus nyetir di Douglas Iya Saya mau tapi istri saya masuk Di London sendiri kan Iya Iya kan Sama kan dia Tenaga kerja asing dia pak Saya gak ketawa loh ya Saya Saya Diim aja Saya sisi lainnya Gak ketawa Kalau aku sih ngeliat kayak Turam itu kan Dulu simbol kebangkitan Juve Oh iya Ketika Juve mendatangkan Tiga tuh Jual Zidane Iya Ngedatengin tiga Nedved, Turam, dan Buffon Iya Nah itu awal Kemudian Wah Juve jadi keren sih Tapi gue udah dulu kalau ngeliat Nedved Kayaknya nih orang kaku banget Kalau gak pernah yoga Apa gimana sih Gue rakan gitu Robot Kalau gak salah kakinya tuh emang Kakinya Engga kakinya apa sih Kayak O Atau apa itu dok Iya secara bentuk laki Kaki O ada kan ya Secara bentuk laki X X Kayak Robert Pires dulu kan Kalau jalan kayak orang Jalan santai gitu kan Kecil-kecil gitu Pan-persi juga gitu kan Sama Tapi gue tau istilah playmaker Awalnya karena Nedved Jadi kayak Playmaker Oh playmaker tuh yang begini-begitu Itu ya karena Oh Nedved itu Posisinya katanya playmaker gitu Kakaknya Katanya di roto Setelah kecil ya Tapi biasanya kalau beli-beli pemain pelatih muda gini Saya yakin paling bukti kesalah memota di bulan ke-6 Yang penting gak Alecri ya Iya Alecri itu kayak simbol Kalau Eric Tenhat gitu mau Apa Eric Tenhat gitu mau Mau Kasar gak Alecri itu Dan yang ngeselin dari Alecri itu Udah jelas fansnya itu gak suka Tapi Juve mempertahankan terus Itu Dia pernah punya statement Seperti ini Ketika Juve parah-parah itu Jelek banget Dia malah bilang Ya saya ini solusi atas masalah Juve Ya kamu Yang masalah Kau bisa kamu solusinya Orang yang salah disampeian nih Kalau sampein bilang sampein solusinya Gak mau anti kritik Kan dia dipecatnya juga gak baik-baik gitu Gak masalah Emang gak baik-baiknya Lu gak tau lah ceritanya Dipecatin gak baik-baiknya gimana Gua aja yang punya sahamnya gak tau loh Oh ini Ini Barang-barang dikosnya langsung dipindahin semua Setelah kosong Mana nih dispenser Karena setahu saya ada beberapa tuntutan dari Allegri juga Kan Juventus Dituntut? Iya ada beberapa deal-dealan gitu lah Kemarin tuh agak sempet Berarti kemungkinan Allegri gak bisa dapet SKCK tuh Gak dapet Gak dapet Gak dapet Tidak berkelakuan baik soalnya Iya Dia tinggal di luar negerinya imigran gelap itu masuk Lah kan dia orang kita nih Kelakuannya seperti itu dok gitu Tapi emang mukanya itu itali banget Iya mukanya itali banget Mafioso-mafioso Gini gasernya Gini gasernya Gini gasernya Dia sering buka-buka judge gitu Iya Dia sebenernya keser ke dirinya sendiri Wah aku anjing Mungkin mungkin saking kesernya Tapi kalo ngomong-ngomong soal seri A yang paling kenceng lagi terserah si Komo ya Komo Lewandong Si Komo Si Komo Itu macet Pak Macet Komo Komo Komodo Pak Seto Kak Seto Komo Komo Riki Riki Komo Komo kan yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ya Hartono Brothers Hartono Brothers Itu orang kemana sih Kudus ya Kudus Kudus Menaranya bagus ya Beli bilang Kata asisannya Pak Bapak dia punya bapak penaranya Dia gatau punya menara BCA Saking banyaknya penaranya Oh Itu setara dengan cerita Katanya Bill Gates kalo uang 100 ribunya jatuh Jangan diambil Kenapa Karena pendapatan dia per detik itu 1 juta Wih Sehingga kalo ngambil 100 ribu rugi berapa detik Berapa detik Itu cerita-cerita yang beredar yang gitu Belegenda Iya Benar apa tidak kita tidak tau Iya Tapi benar apa tidak Tapi memang yang benar Komo sudah mendatangkan Alberto Moreno Pepe Reina Wih legenda Pepe Reina Buder terus kok Hahaha Kan Jure Cemennya sih Enggak Enggak ya Dulu sama Dudek Pernah nangkap peparannya Andre Johnson Bukan Andre Johnson Bukan Andre Johnson Oh ya striker Alberto Moreno terus ada Raval Farhan ini udah confirm ya Udah Kalo aku yang menarik si Ali Jasim Karena Ali Jasim ini kan yang ngobrak-ngabrik Timnas pada waktu itu Oh iya benar Yang kekurang-ngabrik Timnas kita Eh milah umi Habib Enggak Gak tau Muslim gak dia Irak Oh Irak Gimana menurut lo Namanya udah Ali Jasim Iya Ada artinya gak Habib Secara nama artinya apa Habib Nah Ali itu artinya tinggi Jasim Jasim itu kayaknya Walaupun tinggi dia tetap kalah Jisim itu artinya badan Badan Mungkin badannya tinggi Tinggi dia Tinggi gak? Kemarin memang anak Ya memang lebih ke jangka kakinya yang panjang Oh iya Kok ada keeper kelahiran Mataram Ada Emil Audeo Mataram Dulu punya juga Wakil Gubernur Jawa Timur ya Emil Beda itu Beda 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 Dok Ini kan mereka ekspert seri A nih dok ya Ekspert nih Kayaknya dokter Tirita tuh Di episode ini gue kan nonton nih Iya Bahkan Anteng banget Habib Iya Biasanya kan dia menggebu-gebu Sekarang anteng Kenapa harus bisa menahan emosi Enggak maksudnya Kenapa lu gak tau soal seri A gak nonton atau gimana dok Gak suka Doknya pake G lagi Hahaha Saya memang gak begitu Gak Kalau seri A Saya sukanya cuma Lazio Tapi ya Wih Lazio Lazio Roma Inter Milan Juve Torino Iya Saya punya tas sekolahnya Atau punya jersinya Jersinya bagus Warnanya tuh Apalagi yang ini nya Sponsornya dulu Tomat Oh iya bener Tomat Temat tuh Dia apalah itu Iya Tetap paling bagus tuh Dari zaman Simon Si Chalki Crespo Stan Copic Wah terbaik Tapi itu papan Tengah atas Terur gak pernah juara Juara 2000 Eh 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 2000 juara Jangan dipilang Jangan dipilang Cesa juga Oh iya Gak belum kenal dari 2000 Terbaik tuh Kalau mau anti mainstream Itu Itu sebenarnya Buffon Turam Oh dari Parma ya Bukan dari Lazio Lazio itu NetVet 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 Terbaik tuh Ya Tapi banyak ada orang yang bilang Bahwa fans-fans Liga Itali tuh memang mengenal Liga Itali dari 90an Iya 90an 2000 Karena kan 92 ribu kan Liga Itali di heavy ya di TV nasional Iya Sebenarnya kayaknya terkait dengan penayangan di Indonesia sih Betul Kalau itu Dan saat itu kan acara bula apa? Total Football Total Football Total Football Dik doang lu apa? Dik doang yang siang hari Sabtu siang Bener itu Gara-gara itu Dan Iklan sama Parna Football Parna Football Dan ini sih Kalau gue lebih di trigger Soccer dulu Koran Soccer Oh iya Koran Soccer Karena kalau Soccer itu murni bola Kalau koran bola itu Campur Campur Dan kalau Soccer setiap edisi ada posternya Ada poster Nah lu pajak gak? Poster kan gak boleh sama bapak lu Enggak Boleh-boleh aja Bahkan gue majang itu Jirsi Buffon asli Oh lu ini ya? Lupantek ya? Iya Lupantek Di Paku Dulu tuh beli kalau gak salah 150 ribu Itu harus Ori Ori Enggak itu kan kita pasti pagi-pagi langsung ngomongin seri A karena semua pada ngefansnya seri A Liga Inggris tuh gak ada yang ngefans Liga Spanyol apalagi bahkan Liga Inggris tuh simbol kayak mainnya kasar yang terlalu cepet sehingga gak enak dinikmati nah kita ngobrol tuh kemudian ya terbentuklah lah di jaring itu eh katanya di Jember Jember itu kota di samping Bondosa saya tau Jember ada dimana jangan diturunkan ada dimana yang ingin gue jelaskan Jember itu kalau Bondoso nih simbol apa tidak maju lah kalau Jember udah ada mall waktu itu sekarang gimana sekarang? Bondoso baru ada mall 2 tahun ini pak kalau Jember stadionnya bagus persit Jember kenapa Jember persit? tau gak? karena dulu de Jember pak de Jember terus gimana lu dari Bondoso Jember-Jember Jember-Jember sampe Jember nih tadi ada yang ngabari katanya eh ada loh orang Jember yang bisa datengi Jember Jember karena saat itu gue sangat pengen banget karena susah dari mulut ke mulut betul waktu itu yang ada itu cuma Trezequed sama Dilpero Dilpero Jember itu dimana-mana ya Trezequed, Dilpero atau Zidane saat Zidane masih di Juve di luar itu tuh susah jadi akhirnya effort lama mungkin 6 bulan PO, PO, PO zaman itu belum ada PO iya gak ada PO sih apa anak-anak belum ada Instagram saat itu belum ada Instagram saya sih ya curiga memang itu tidak asli ya tapi harganya asli pak 150 ribu saat itu 150 ribu saat itu 150 ribu juta katanya ya di zaman itu katanya kalau jersey asli dipakai itu gak keringetan karena lubang-lubang di sini oh teknologinya iya bukan masalah itu saat itu ya multi sport sama 7 star juga udah ada lubang-lubang tapi gini aja deh sekarang pun kita itu pengen tau yang asli dan palsu itu gimana bingung juga pak ada barcode barcode terus cuttingannya nah paling gampang kalau bedain yang jersey KW sama jersey Ori katanya kan teknologinya gak semua mereka punya tuh nah kalau lu pakai jersey KW lu main bola keringetan itu bajunya bau pak kita itu lahir di Madura swasta apa yang gak bisa dipalsuin pak itu apa yang gak bisa dipalsuin pak jadi jadi memang pada akhirnya ya tolok ukurnya cuma ya harga aja kalau mahal ya saat itu sekarang gak mau beli lagi sekarang beli kemarin dibeli itu jersey yang baru ya nah itu akhirnya lu putusan untuk lu pantek itu gimana mana di sini gak ada juve ya gak ada besok pesok tadi sih dok aku lagi pesen ini nah gimana akhirnya lu pantek itu gimana iya karena kan dulu itu dipajang lah kalau dipakai sayang lah udah mahal dipakai akhirnya dipajang ya kita paku kan bisa dimasukin figura kan bisa gak ada zaman itu itu jambu sekarang gak kan bisa dulu gak ada pas acamanya itu belum ada figura gak gak ada maksudnya tren jersey dimasukin di figura itu gak ada nah gini mungkin kan dulu sebenarnya juga bisa di gantung aja juga bisa iya maksudnya gantungan bisa gak usah dipaku cuka kalau di gantung jatuhnya jemuran ya iya iya emangnya basah basah iya bener juga sih lu se-MU apa sih lu pake spray MU gak ada lu gue spray juve gue spray MU gue link MU gak ada jangan sedih gue pilihin iya pas gue pulang sekolah buset MU banget gue nih itu kayak simbol lu ngefans banget itu kalau spray lu udah sesuai dengan baju koko kemarin batik bola Liverpool apa oh batik bola Liverpool ini kalau ngomongin batik logo bola itu gak bisa dimantah kemahin pas gue fitting buat Euro kan salah satu tipis swasta dia pokoknya fittingannya tuh salah satu tailor mahal lah mahal pas gue bawa keluar set ada tuh batik bola maksudnya ini ini tailor mahal ya dia bikin batik bola marketnya ada emang ada emang dulu kan semua tim ada batik ada tapi kan dicengcegin kalau siapain ada batiknya apa enggak gue uve ada batik uve ada gue pernah ulang tau dikasih sama temen-temen batik MU ada paling banyak tuh saat itu batik MU sama batik Liverpool Barcelona 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 ya Barcelona MU coy Messi Tiki Taka lagi kalau ini Bip di kampus saya biasanya anak-anak yang kuliah pakai batik bola itu dandanannya bisa ketebak kenapa? kuliah pakai batik bola celana panjang sepatu pucal laptopnya ada stiker Barsa sama monster energy oh gitu dotornya Vixen suka pucal oh itu udah satu paket satu paket jaket motor ya jaket dealer jaketnya jaket primagama gitu nah ini ini adensius ke satu satu di kampus kudok temenku kampus kira yang jaketnya class of champion primagama enggak enggak tapi suka banget pucal apa-apa pucal apakah bola sekarang masih sekarang masih sekarang gak tau saya udah pindah kuliah sekarang di bukan pindah ya bukan pindah ya bukan pindah di nuangka secara halus ya ya kalau ngomongin bola kan bukti gak bisa ngurus SKCK gak bisa tapi tenang aja buat kalian yang mungkin gak punya SKCK tapi kalian bisa ikutan quiz ini bagi kita mau bagi-bagi hadiah spesial buat Vivi Nades caranya gampang banget Vivi Nades setiap kalian menjawab quiz berhadiah ini di kolom komentar langsung aja kita kasih pertanyaannya silahkan mas bukti pertanyaan pertama siapakah pemain paling clear di Juventus musim lalu cluenya adalah kartu kuningnya paling sedikit A Rabiot B Vlahovic C Ciesa Pertanyaan kedua klub mana K yang tampil paling clear di seri A musim lalu semprol ya bro klubnya kebobolan paling sedikit A Cupentus B Inter Milan C Bolo Enak Bolo Enak nah yang terakhir yang terakhir ini saya aja deh pertanyaan ketiga apa perbedaan clear dengan sampo lain A bisa sikat abis kita bebasan dan kering B bisa sikat kamar mandi yang paling bener jawaban ini pas ini bisa sikat gigi ini pertanyaan paling susah susah sekali hancur itu yang ketiga pertanyaan industri 중에 children jersey langsung ketik jawabannya di kolom komentar jesertakan username Instagram kalian nanti bagi tiga orang yang beruntung yang mendapat hadiah spesial dari clear untuk pemenangnya akan kita hubungkan di episode selanjutnya A ya karena vegan Sepik Bola WXClienne ini kedatangan Habib Javar Jadi kita mau nge-share 5 pondok penghasil talenta sepakula terbaik. Pondok itu maksudnya akademi, Liga Santri. Awalnya juga bingung, Liga Santri. Bukan, lebih ke pondokannya. Tapi Liga Santri itu ada? Ada. Seru? Seru, itu supporternya ultras-ultrasan gitu juga. Tauran gak? Enggak, namanya aja Liga Santri. Langsung, habis itu berantemnya pake surat-surat ngaji. Tidak musal wakil burkan. Selawatan, Santri yang Tauran. Kalau naikkan pada gak mau, tidak mau saling menaikkan. Enggak, monggol-monggol gitu. Enggak, monggol-monggol. Afwan gitu ya. Ya udah langsung aja kita masuk ke Clear Top 5. Ternyata getul juga ya. Ya langsung cepetan ini, yang kelima ada Chelsea. Pemain ini tim-tim yang berantakan nama-nama seperti John Terry, Connor Gallagher, Andreas Christensen, Nathan Ake, Mason Mount, Jamal Musiala, dan Ian Madsen. Sebenarnya pemain ini yang masuk tim utama juga dikit. Gimana sih nih tim kreatifnya? Hei, John Terry doang masuk gitu woy, sama Connor Gallagher juga sengaja. Itu apa? Nah ini baru bener. Ada apa namanya, Real Madrid. Tapi Real Madrid juga dikit yang masuk tim utama, Raul Gonjales. Masuk. Iker masuk. Carvajal, Nacho akhirnya pindah juga. Morata, Llorente juga kagak masuk woy. Siapa sih ini Akraf Hakimi juga nih. Gak ada MU, gua bubar nih. Gak ada, gak ada. Oh iya ini Bernard Ruzilva, Ruben Dias, Ederson, Joe Felix, Joe Cancelo, Andre Gomez, Jawa itu kalau di Indonesia itu kayak nama apa ya? Dimas, Dimas. Jawa itu kayak Dimas kalau di Indonesia. Dan yang kedua. Aku percaya kalau Lamasya. Ini iya itu. Lamasya. Wih, Messi dari sana. Barcelona. Iya. Ada Bang Messi, Carlos Puyol. Ses Fabregas, Javi. Jarad Pinga walaupun lebih banyak akademi nya di MU ya. Ini Nabil ini gimana sih? Itu kalau mendokin anak di sana gimana ya? Bisa, Bip. Nah ini punya channel, lu kasih lo dong. Kau cekrek. Aduh, di Indonesia, kalau kontor putra, kontor putri. Oh gitu. Ada kontor putri. Bagus, Bip. Tapi emang dari umur 8, Eh mungkin gak misalnya kita punya anak di pondokin di sana? Sangat mungkin. Bisa. Tapi kalau sistem di luar itu, mereka itu di scouting dulu dari kecil. Jadi dari scouting, ada jalur pendaftaran juga ada. Tapi biasanya kayak Messi itu ada yang scouting. Jadi orangnya dateng ke Argentina, sekeluarga diborong ke Barcelona. Jadi diborong, dikasih tuh semuanya. Fasilitas buat keluarganya, pendidikan yang terjamin. Kalau ada yang lima, kalau ada anak-anak tunggal. Makanya kan banyak buat tim itu beli pemain muda, dia mesti bayar fee buat perkembangan. Jadi misalkan, tim A ngedein satu pemain. Udah gede dijual ke tim B. Kayak jualan ayam ya. Uang ganti, mereka mengubahkan waktu dan juga uang untuk mengembangkan. Sebenernya kalau zaman dulu ini kayak SSB gitu ya? SSB, kayak Arseto. Kalau di Jakarta Aisyop. Kalau gue dulu di Ciputatu, Aisyop atas. Bang udah berubah bang. Jadi dulu di Ciputatu ada lapangan bagus. Di sana ada kayak sekolah bolanya Juve gitu. Gue pengen nih anak gue. Juve Arsenal juga ada. Real Madrid juga ada. Dan yang paling pertama ya mungkin, ini juga legend ini. Ini saya setuju. Ajax Amsterdam. Johan Raif, Marco van Basen, Edwin van der Sar, Edgar Davids, Wessis Nejeder, Christian Addison, dan Mathis Gerlich dan Lair. Ini keeper terbaik di dunia ini. Andre. Ini kayaknya buat sensitifan Liverpool M.MU ya. Liverpool M.MU tuh padahal juga penghasil. M.MU banyak banget woy. Ini lihat nih siapa mau disebut. Bobby Maino, Paul Pogba, Raffael Morrison semua. Liverpool juga ada. TAA. Terat. Ini Chelsea lagi. Enggak dimasukin. Van Chelsea pasti nih. Van Chelsea. Masa Chelsea tiba-tiba tadi masuk nomor lima. Eh cuma John Terino yang masuk woy. Jelas-jelas sih pemainnya yang paling banyak. Perang Lampar. Tapi nomor 8 rat. Hei. Kau ini. Pakai Liga Italia aja gak dimasukin. Hei. Jerman gak dimasukin. Dortmund, Dortmund. Pucen ga dimasukin. Nabil. Per-sap berbes gak dimasukin. Apa? Per-sap berbes. Per-sap berbes. Witar Sulaiman, Egy, Egy. Persibok. Persibok, Persibok, Pagula Bondo. Gak dimasukin. Nabil. Eh, sekolah selama bulan siladuk sama Bintaro loh, saya keren dulu Ben Kasiavani, lu Bintaro. Cuma bas dong ada SMP lokal, ini tolong lah ya. Apil, apil. Itulah. Ini ya, terlihat sekali cuma pakaiannya aja yang Islam. Ini katanya gak salah, katanya terlihat ngamati jam. Udah, udah. Tapi Dr. Rita, di episode ini kayak dari tadi cuma ngamatin aja. Menunjukkan bahwa dia tidak tahu seri A. Loh ya, kayak saya tahunya IPL. Gapapa Bip, bagus Bip dia agak tenang. Biasa kalo siap episode, kok keras mulu. Kayak saya tuh menyimpan energi Bip karena 17 Agustus Liverpool main pertama. Oh gitu. Ya jadi biasanya saya beraksi ketika ada hasil. Oh gitu. Saya gak keluar-keluar kayak fans sebelah. Yang selalu bilang, kami akan juara, pembelian kami terbaik. Yang kadang ngampas gitu. Buka. 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 M.U sudah pasti lah. Sekarang saya lalu bilang gitu. Gak apa-apa. Kami akan dapet juara. Iya kan. Kami juara kan. Percaya dengan proses, percaya pelatih. Ngampas. Terus, ganti pelatih. Itu kok siklusnya mereka seperti itu. Kalo fans Liverpool, kalem-kalem, silent menang. Itu aja kita. Gak apa-apa. Nanti musim mulai ya. Jadi saat ini karena bahasa real saya lebih kalem. Karena tipikal fans Liverpool itu kalem. Oke, relax aja. Betul, betul. Kalo Juventus ini jelas Pak. Prinsip kita hitam putih. Hitam putih. Hitam putih. Apa itu hitam putih? Dijelaskan apa itu hitam putih? Hitam putih itu artinya. Apa? Kita itu dimanapun berada. Kita nyebrang, Pak. Kayak di Zebra Crow. Ketemu. 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 Ketemu fans Liverpool. Ketemu fans Liverpool. Tapi kalo ngomongin Juventus ya. Gue tuh paling ingat rivalitas MU sama Juventus di tahun 90-an. 90-an. Itu kan kenceng banget. Sampai ada temen gue tuh benci banget sama MU. Dan akhirnya dia dukung Juventus. Gara-gara MU ngalahin Juventus di Liga C. Dan aku ingat banget Juventus juga bermasalah sama Inggris. Gara-gara Liverpool. Jadi maaf ya. Yang tragedi kan. Tragedi di Jambia. Iya. Iya. Liverpool belum salah. Ya dulu. Dulu. Sekarang udah jalan ke benar. Betul. Udah baik. Buktinya meng-hire. Muhammad Salah. Oke. Ya tapi ada satu segmen yang tidak pernah salah. Iya. Kita langsung masuk aja ke Sabda Clear. Oke. Ini dia. Segmen yang tidak pernah salah. Dan paling ditunggu oleh Vivint Dedes. Maupun ya mungkin nontonnya pas akhir doang. Itu dari awal. Silahkan Mas Mukti ada. Saya siap capai lagi. Karena ini biasanya info. Duh mendingan buka handphone. Handphone juga, Vivint. Bukan handphone. Karena info yang dia kasih itu. Legit. A1 nih. A1. Oke. Ini karena bidang tamunya Habib. Ini ada sedikit hubungannya juga dengan yang disukai Habib gitu. Oke. Habib ngikutin Liga Indonesia nggak? Ngikutin. Oke. Ini ada satu trivia tentang pemain Liga Indonesia yang mungkin bisa jadi idola Habib. Karena beliau ini salah satu pemain bola yang patuh dicontoh. Oke. Karena pemain ini bernama Khusnuzon. Dia tidak pernah. Perasaan gak baik dia ya. Perasaan gak baik. Dia pemain Persiraja. Aduh. Banda Aceh. Ini tipikal orang yang gak enak di grup WhatsApp. Karena gak mau diajak gibah tuh. Namanya tadi siapa? Khusnuzon. Serius. Khusnuzon. Pemain Persiraja. Banda Aceh. Khusnuzon. Persiraja. Khusnuzon. Khusnuzon. Gak bisa bikin password. Bener. Kan tiga. Dan mudah loh. 21 Januari 1997 adalah pemain sepak bola pro. Yang pemain sebagai penyerang untuk klub Liga 1 Persiraja Banda Aceh. Mas Duzon komen dong di. Berarti dia masih aktif main dulu nih. Masih. Gen Z loh. 97. Eh 97 maksudnya milenial apa gen Z ya? Gak tau. Milenial akhir. Milenial akhir. 21 Januari. Ya akuarius ya. Mau lagi apa gimana? Oke satu lagi. Mau percaya Zodiac Sirik ya? Iya apa itu Zodiac Sirik ya? Iya gak jadi. Kerenja aja. Siapa? Ada juga pemain bola Liga Indonesia yang namanya Amir Mabit. Siapa? Dulu ada pemain yang sempet memperkuat Persi Solo. Namanya Saddam Hussein. Oh Saddam Hussein. Irak dong. Iransi dari Presiden Irak. Namanya bener-bener Saddam Hussein. Saddam Hussein. Wah itu gue kebayang pas lagi di sekolah. Dipanggilnya berat juga ya Saddam. Kayak musuhnya Serina. Iya. 7 Juni 2015 Persi Solo terancam kehilangan striker andalan Saddam Hussein. Saat menghadapi Persijab Jepara. Nah. Itu kalau orang gak baca tagline-nya dikira berita politik. Iya. Politiknya politik luar negeri lagi. Iya politik luar negeri. Squad Persi Solo. Saddam Hussein dipastikan bertahan di Laskar Saburnyowo. Wee. Yang dipastikan selalu ada juga. Ada Sabda khusus dari Almeta. Oke. Sabda khas dari Mas Muktindut. Oke karena ada Habib disini. Saya akan kasih sedikit sepatah dua patah kata untuk para teman-teman dirumah. Jikalau hidupmu berat. Jikalau di hidupmu tidak ada bahu untuk bersandar. Seenggaknya ada sajadah untuk bersujud. Wee. Betah, betah. Semua. Sabdanya biasanya gak gini deh. Panjang umur hal-hal baik. Panjang umur hal-hal baik. Gila. Panjang umur hal-hal baik. Gila. 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 Kualitas Uin. Kualitas Uin. Kualitas Uin. Kualitas Uin. Tapi. Bukti itu kan M-nya muslim. Ya. Unya apa Unya? Unya apa ya? Uluwatu. Gila. 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 Habib. 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 Habib juga harus ngasih. Iya. Terakhir lah. Pesan-pesan. Pesan-pesan. Banyak banget tuh. Fan sepak bolo yang terakhir itu bilang. Terlalu cinta. Ama klubnya. Ama pemainnya. Mungkin ada pesan-pesan buat kawan-kawan kita. Iya. Silahkan kamu ngefans Cristiano Ronaldo, Messi, Buffon atau siapapun. Tapi. Kamu harus lebih ngefans kepada Nabi Muhammad. Tidak berima. Tidak berima. Katakan kamu tidak berima. Berima ya. Berima. Oh. Abe-abe gitu ya. Itu gimana ya. Dia kan. Berdah kok juga gak mikirin begituan bang. Yang penting kan surat masuk. Ya kan. Temanya masuk sama yang di ini-in. Tapi kan biar. Oh biar ada. Iya. Biar ini-innya ya. Lo coaching klinik nih. Gak apa. Sebenarnya sih yang terbaik itu bukan soal rimanya sih. Iya. Tapi sebenarnya yang penting ada dasar-dasar Alquran dan sunnahnya. Memang semuanya yang penting ada. Udah tayangnya pas subuh aja nih. Iya udah bener. Pas sahur ya. Pas sahur ya. Ini episodenya berkah banget nih. Tapi ada satu pertanyaan. Misalkan bib kita nonton. Haram sih menurut saya. Apa? Belum. Belum ya haram aja. Kayaknya soalnya yang pertanyaannya. Dia haram pasti nih. Ya mungkin. Bib saya nonton buah lah nih bib. Sampai pagi gitu bib. Terus kayak. Ajan. Extra time. Nah jadi gimana bib. Orang kan banyak tuh. Oh ntar udah extra time tanggung. Subuh bentar lagi. Itu gimana bib. Jadi sebenarnya sholat yang terbaik itu sholat di awal waktu. Kecuali ada hal-hal yang harus kamu selesaikan sebagai kewajiban kamu. Boleh kamu menggeser waktu sholat kamu. Yang penting begitu selesai harus kamu sholat. Tapi sepak bola bukan hal yang. Final Liga Champion misalnya. Liverpool sama Juventus gitu. Iya. Juventus final nih. Tetap pak. Justru sholat. Lu pas baca sholat gini. Pas Juventus menang lu gini gak? 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 Pertanyaanmu udah. Kenapa? Kamu memberatkan final Liga Champion. Sedangkan habis itu ternyata di subuh itu adalah final kehidupan. M-nya apa? M-nya apa? Muslim. Terima kasih. Sudah menyaksikan episode Islami kita kali ini ya. Bagus sekali ya. Ya bagus. Besok undang onat berarti ya. Saya kan dengerin. Saya dengerin. Makanya matengin. Untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Amin. Bip. Bip. Makasih banyak nih Bip. Coba ada satu harapan buat Juventus musim ini apa Bip? Harapan bagi Juve musim ini? Ya kalau saya udah sekarang gak muluk-muluk lah. Iya. Jersinya bagus aja lah. Berarti tolong temen-temen seller-seller jersi vintage bisa langsung DM. Habib pusing. Yang mau ngirim jersi puffong ya. Long sleeve ya. Long sleeve. Tangan panjang. Siapa tau. Langsung kirim. Gila itu gue seneng banget. Nah tuh. Langsung di kode. Langsung ya? Yang warna kuning. Size-nya apa? Size-nya apa? L. L. 5,9 juta followers. Seller-seller jersi vintage. Cari. Jersi yang kamu kasih ke Habib itu tidak ada rasanya seperti kalian memberikan gratis. Karena akan dipakai dan orang tau belinya dia. Dan balasannya lebih banyak. Betul. Jadi ini aku dikasih jersi Tsubasa. Tapi mohon maaf jersi itu tidak bisa Habib pakai untuk Jumatan. Kenapa? Orang gak fokus di belakang nanti. Oh bufon sholat nih. Terima kasih. Sampai jumpa di spi gue Habib. Akhirnya mencoba kita. Dadah. Ya lah. Ya! Ahhhh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton